Ini sebetulnya secara fisik tidak ada perbedaan antara paspor elektronik dan paspor biasa Tapi kalau kita lihat di halaman belakang paspor elektronik ini ada keras Ini kenapa? Karena di dalam ini ada chipnya Chip ini berfungsi untuk menyimpan data Jadi semua data-data mengenai paspor ini ada di dalam chip ini Jadi tingkat keamanan chip ini lebih relatif, lebih safety dibandingkan dari paspor biasa Karena kalau paspor biasa data ini hanya tersimpan di halaman ini, depan paspor saja Dan kalau paspor elektronik di samping halaman depan, dia juga tersimpan di dalam chip Jadi kalau paspor ini rusak masih bisa dibaca dengan chipnya ini Dan paspor elektronik ini sudah memenuhi standar dari IKAU International Civil Aviation Organization Itu organisasi internasional mengenai perlintasan atau bandara Ataupun tempat pemeriksaan imigrasi Jadi sudah memenuhi standar internasional Ini juga sebetulnya standar internasional sudah juga Tetapi ini lebih safe dan lebih perbarukan Tapi bukan tidak, ini tidak bisa dipakai tetapi bisa dipakai Hanya kalau kita ibaratkan sebuah mobil, kalau ini mobil mercy Nah ini mobil yang biasa Mobil mewah ini mobil biasa kalau mercy Untuk biaya, biaya pengurusan Pak? Ya kalau untuk biaya, karena ini lebih secure Tentunya lebih mahal Karena pengkos biaya chipnya juga mahal Biaya produksinya juga lebih mahal Ini adalah Rp. 655, ini Rp. 365 Untuk pengurusannya sendiri Pak, mana lebih mudah? Sama saja pengurusannya, tidak ada beda antara paspor elektronik dan paspor biasa Hanya proses pembuatannya yang beda Karena elektronik ini tentunya equipmentnya lebih canggih Jadi lebih beda dalam pembuatannya Kalau proses, prosedurnya sama Kemudian untuk selesainya Pak, yang elektronik Sama saja selesainya Jadi kalau tidak